Oke, nah ini kan masalah yang bersifat listis, kemudian ijalisme sudah saya bahas Nah ini masalah ijalisme lagi, ada begini, di Quran itu banyak ayat Al-Quran yang bersifat kata orang si mutasabihat Ayat-ayat yang hanya orang tahu kalau saya tanya ke Ustaz lagi Alif Lam Mim, Ayat Yassin, Alif Lam Nah itu apa artinya di kurung buka itu hanya Ustaz tahu gitu kan ya Tapi kok kita sebagai manusia kan diberikan kebiasaan untuk menafsirkan secara ilmu, secara pikiran Karena kalau setelah Alif Lam, itu disana selalu mengatakan dalikal kitabullah, inilah kitab Allah gitu Apakah, apa ini penerjemahan yang ini kayak Dan yang kedua, saya minta ini kayak, penjelasan yang sekarang ya kita bukan menggunakan Nabi Muhammad itu memang Kalau saya perhatikan sosok ciptaan Allah yang Allah sendiri mengagumkan beliau Sehingga kalau menurut ada kesamaan-kesamaan ini Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Kalau orang berimu dibaca Alif Lam Mim Alifnya pendek, Lam dibaca pendek, berdua dengan Mim Itu isinya Alif dibaca pendek adalah Al-Quran Jangan kan membaca Al-Quran sampai satu jud, satu ayat pun kita sudah capek Maka pendek, berdua dengan giliran kita sampai membaca satu jud, egonya datang Tidak ada orang serajin saya dalam membaca Al-Quran Dalam batinnya lupa Sehingga dia itu lahir dalam kehidupannya Saya habis membaca ini tadi malam Tapi kita memperjalankan hidup di alam Lam Mim Tidak akan pernah capek sampai datangnya azar kematian Lam, alam semesta Tidak akan pernah capek dalam mencari sumber penghidupan Berjalan di alam, ini ngaji yang sesungguhnya Alam itu ya Alam ini Kalau Al-Quran adalah petunjuk yang nyata Al-Quran atau lentera Untuk dimanakah? Untuk diperjalankan kepada kehidupan kita Lam Mim Tapi mengapa lam itu berbentuk kayak pancingan kita? Tidak lurus lam itu Karena orang hidup itu tidak luput yang sebut cacian dan pujian Orang hidup itu tidak luput yang disebut cacian dan pujian Bagaimana kalau kita dicacian orang? Bagaimana kalau kita dipuji orang? Al-Quran menginginkan bahasanya kita itu tidak lantas bangga dengan pujian Jangan terburuk dengan cacian Biasa-biasa saja Harusnya gitu ya? Harusnya gitu Nanti akan selamat Selamat Tapi kalau orang awam membaca alam Ini alam semesta Alam Al-Quran adalah alam semesta Yang dirangkum dalam bentuk Al-Quran Jadi apabila kita ingin tahu tentang alam Dari diciptakan sampai kiamat Itu ada di Al-Quran Maka jangan bicara tentang kiamat Karena kiamat itu Masih 4.000 tahun sekian Maksudnya lebih Karena alam ini Ada dalam Al-Quran itu 6.666 ayat Kalau itu semua sudah dilalui baru ya Sudah dilalui baru Jadi jangan bicara tentang Karena gue tahun 1500 Pasehi Masih lah Oh, 1500 Setria Masih lah Masih lah Masih lah 5 tahun lagi Oke Terima kasih Ini yang terakhir Ini saya baru mendengar nih Bahwa hanya dari Muhammad itu sosok yang Memang saya sudah Ada umatnya gitu ya Tapi Allah sendiri juga Allah itu dengan malaikat juga bersalawat Begitu agungnya beliau Dan keagungan itu Juga digambarkan dalam Tulisan-tulisan itu gimana nih Jadi siapakah Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah Allah yang Wujud di dalam dunia Nabi Muhammad Jadi apabila kita tidak bisa menemukan Allah Maka kita Wakilnya atau Cermin daripada Allah itu Adalah Nabi Muhammad Maka sifat-sifatnya itu Sifat Allah Nabi Muhammad Kenapa bisa sifat Allah Huruf dan angkanya juga sama dengan Allah Contoh misalkan Pak Kalau kita baca Muhammad itu adalah Empat huruf Muhammad Empat huruf Allah juga empat huruf As-shadu'ala ilaha illallah Itu 18 huruf As-shadu'ala muhammad rasulullah 18 huruf La ilaha illallah 12 huruf Muhammad rasulullah 12 huruf Jadi sama Dari namanya Maka Allah adalah Nabi Muhammad adalah Cerminnya Allah Ya cermin bagaimana kita bisa menggambarkan cermin Dipotoh akan memantul Gak bisa Pak Maka alam semesta ini Berkaitan Atau berkesenambungan Dengan lahirnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad dilahirkan pada Angka 12 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 13 Nah itu jangan Basah Kiamat Apabila masehi sudah Sama Hijriah sudah Menyamai masehi Angkanya Itu baru Jadi kalau kita hitung Berapa ratus tahun Ribu tahun lagi Untuk menyamai Untuk menyamai Masehi Karena selisihnya itu Dalam 1 tahun 12 hari Subhanallah Ya kita kan Ada bahasa istilah orang barat itu The Walking Quran kurkan yang berjarak itu Nabi Muhammad artinya segala yang dikurang itu Nabi Muhammad memiliki jiwanya di lamun ibnu kalau kita ingin tahu Allah dalam rangka mengutuskan beliau disamping apa yang kita lakukan seorang kan zamannya pecinta shalawat Nabi tapi yang saya suka ketika shalawat itu bukan nilai shalawatnya maknanya yang diambil diapresikan tapi kadang-kadang dipenuhi ya itu kan tipu daya nafsu atau setan jadi setan itu menggoda manusia itu tidak hanya dengan orang yang berjikirak-jikirak di tempat-tempat hiburan di tempat yang seperti itu pun dalam mesin pun ada jadi nyelip-slup masuk aslinya kan Nabi Muhammad itu kan suruh mentaulah danit adalah rasulnya perilakunya jadi mentolah danit adalah rasulnya perilakunya mentolah danit bukan saya begitu tapi itulah kecerdikan daripada setan kita juga tidak bisa menyalahkan tidak bisa menyalahkan itu kan itu manusia kalau kita sudah tahu biarin yang penting kita jangan ikutan seperti mereka terima kasih sudah semua disiap nanti kapan kita akan menunggu dari koreksi barangkali evaluasi dokumen-komen dari Pak Pemirsa silahkan Anda bisa dokumen bebas ada yang suka enggak suka ya kami terima ke yang ini bukan kalau ada yang tidak suka ini banyak yang tidak suka diberima itu kan pemasukan itu kan sebuah wawasan untuk kita jadi bukan berarti kalau kita dicemok kita direcehkan dalam artian kita ini salah justru itulah sumber ilmu pengetahuan untuk kita semakin kita lebih bijak lagi dalam menikapi sebuah masalah kayak gitu Pak jadi kita salah apabila kita dilecehkan orang bahwa kita ini buruk atau jelek enggak justru itulah awal daripada kebangkitan kita karena kalau kita lihat daripada makanan kerupuk kalau enggak dipanasi enggak bisa enggak berkembang enggak berkembang iya-iya iya gitu jadi ada apabila ada orang yang mencemok oh melecehkan itu bagus saya terima kasih sekali alhamdulillah iya kerupuk kalau enggak dipanasi enggak dipanasi enggak dipanasi enggak berkembang kerupuk enggak berkembang enggak berkembang enggak berkembang enggak berkembang dia lebih panas enggak banyak orang sukses itu karena dilecehkan itu dia dicemokkan sukses orang itu oh jadi kalau ada orang yang lecehkan kita enggak usah mungkin kita akan lebih dan justru kita semakin bang baik untuk menunjukkan bahasanya kita ini bukan seperti yang engkau katakan bukan seperti yang engkau prasangkakan kepada kita hanya kita akan bangkit bahkan di desa astapada gesik itu ada kerupuk yang tidak pakai apa nih minyak pakai minyak pakai pasir ada kerupuk melarat gampang lebar bisa begitu dan itu tidak berkolesterol tidak berkolesterol terima kasih atas wawasan lebaran dan sebagainya di pertemuan kali ini mudah-mudahan besok atau ke depan kita bisa mengisi kembali di youtube terima kasih silahkan Anda memberikan komen apapun kita terima dari penjelasan dari Ki Langlilung Syahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh